Terima kasih Tak akan kenap mengungkapkan Makasihmu muria Dan langit pun tak akan megah Memuatisah Oh kasih Allah aku lah Ia datang hatinya Engkau kemulia-mulia Ia datang hatinya Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian Pencinta siaran Hikmat Pagi GKI Karangsaru Tidak terasa Waktu begitu cepat berlalu Hari ini Kita sudah memasuki Hari pertama dalam program Hikmat Pagi di bulan November ini Semoga kasih setia Tuhan Senantiasa menyertai kita sekalian Sehingga pada bulan ini Bisa kita jalani Dengan kondisi yang lebih baik Dibandingkan bulan-bulan sebelumnya Renungan firman Tuhan Pada pagi hari ini Akan dibawakan Oleh pendeta Utomo Sebelum mendengarkan firman Tuhan Mari kita berdoa lebih dahulu Bapak yang penuh kasih Terima kasih untuk pagi ini Hari baru yang Tuhan Sudah limpahkan bagi kami Terima kasih Untuk semangat yang baru Terima kasih pula Untuk kesehatan kami Kesehatan yang baru Biarlah ini semua Boleh mendukung Segala prioritas kami Sehingga waktu yang Tuhan Sudah sediakan Dapat kami manfaatkan dengan baik Untuk hal-hal Yang bermanfaat Sebelum kami melakukan Segala tugas karya kami Lebih dahulu akan Kami mendengarkan firman Tuhan Yang akan dibawakan oleh Pendeta Utomo Biarlah Firman Tuhan Dapat disampaikan dengan baik Sehingga setiap kami yang mendengarkan Bisa memahami Dan sanggup menjadi pelaku-pelaku Firmanmu Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Amin Tema renungan pada pagi hari ini Anda lahir dari Allah Bacaan diambil dari 1 Yohanes 4 Ayat 7 sampai 21 Saya akan membacakan Ayat yang ke-7 saja 1 Yohanes 4 Ayat yang ke-7 Saudara-saudaraku yang kekasih Marilah kita saling mengasihi Sebab kasih itu berasal dari Allah Dan setiap orang yang mengasihi Lahir dari Allah Dan mengenal Allah Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Yang dikasihi Tuhan Tema renungan hikmat pagi Merujuk kepada tema kebaktian minggu Hati berbelas kasihan Tema ini bertujuan mengajak setiap orang percaya Memahami salah satu karakter Tuhan Yesus Kristus Yang harus diteladani oleh setiap orang percaya Yaitu hati yang penuh dengan belas kasihan kepada orang lain Memahami bahwa Tuhan menghendaki Setiap orang percaya memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan Serta berkomitmen menjadi abdi Tuhan Yang hatinya dipenuhi belas kasihan Kristus Dan diwujudkan dalam tindakan nyata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Dan apa yang dimaksud hati berbelas kasihan Secara umum istilah Ibrani dan Yunani Yang diterjemahkan sebagai belas kasihan Di Alkitab berarti menunjukkan rasa kasih Karena iba atau sedih Merasa simpati melihat orang lain menerita Dan berupaya meringankan penderitaan mereka Rasa belas kasihan merupakan salah satu sifat Allah Sebagaimana tercantum di Masmur pasal 86 ayat 15 Tetapi engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih Panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia Yesus Kristus sang anak Allah Meneladani semua sifat sang Bapak Termasuk belas kasihan Belas kasihan terhadap penderitaan manusia itu Mendasari pelayanan Kristus di dunia Ketika ia melihat para sahabatnya menangis di kuburan Lazarus Ia tergerak berbelas kasihan pada mereka dan ikut menangis Injil Yohanes pasal 11 ayat 33 sampai 35 Ketika ia melihat kerumunan bagaikan domba tanpa gembala Belas kasihannya mendorongnya mengajar mereka Hal-hal yang tidak diajarkan oleh para imam dan ahli-ahli taurat Yang mengabekan mereka Injil Markus pasal 6 ayat 34 Ia menyembuhkan mereka yang sakit Mengampuni orang-orang yang berdosa Bahkan menjadi sahabat orang berdosa Rasul Yohanes menyatakan Allah adalah sumber kasih Dan kasih adalah natur Allah ayat 7 dan 8 Bapak ibu saudara Kasih itu bukan hanya dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Melainkan juga melalui pengorbanan Bapak Yang telah merelakan anaknya Barang siapa menyatakan bahwa ia lahir dari Allah Atau mengenal Allah Maka ia wajib merefleksikan karakter Allah Bapak yang adalah kasih Di dalam kesehariannya Sebab orang yang mengasihi Membuktikan bahwa ia lahir dari Allah Dan mengenal Allah Jika tidak demikian Maka ia pendusta Ayat 20 Apakah anda lahir dari Allah Dan mengenal Allah Milikilah belas kasihan kepada sesama Pastikan bahwa anda lahir dari Allah Dan mengenal Allah Amin Mari kita berdoa Bapak terima kasih untuk pagi hari ini Ketika kami mengawali bulan yang baru Kami diajar bagaimana karakter Kristus Tentang belas kasihan Ajarlah kami Tuhan Di tengah pergumulan dunia Kami tidak egois Tetapi kami altruis Kami boleh melihat penderitaan orang lain Kami boleh membantu mereka yang menderita Karena kami tahu Bahwa kami hadir Untuk mewujudkan kasih Tuhan Kepada sesama Biarlah kasih kami kepada Allah Kami wujudkan secara nyata Dalam keseharian kami Ketika kami boleh mengasihi Saudara-saudara kami Yang menderita Saudara-saudara kami yang berbeban Saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan Berkati kami semua hari ini Di dalam segala aktivitas dan karya kami Kami boleh menikmati kasih Tuhan Dan kami percaya Bahwa kami adalah orang-orang yang mengenal Allah Yang diberi belas kasih oleh Allah Dan kami dimampukan Untuk menyatakan kasih kami Kepada sesama Yang ada di sekitar kami Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bapak-Ibu saudara Satu tema yang sangat menarik Dan biarlah ini menolong kita Untuk hidup dalam belas kasihan Nah Tua Wianto Bicara tentang belas kasihan nih Adakah pengalaman pribadi Atau sesuatu yang bisa dibagikan saat ini? Ya Ada Pak Utomo Ketika tahun 2009 Di dalam keluarga kami Terjadi sesuatu yang tidak pernah terduga sebelumnya Jadi awalnya hanya sakit panas Begitu saja Tiba-tiba Si anak saya yang kecil Edwin Mengalami suatu hal yang Cukup menggembarkan di dalam keluarga itu Jadi karena Terjadi suatu penyakit yang aneh Satu jenis penyakit autoimun Sehingga menimbulkan Wah Sudah kebingungan yang luar biasa Sebagai orang tua Kita bisa bayangkan Kalau ada anak yang sakit Dan Sakit tersebut Satu dari seribu Kalau menurut dokter yang Merawat Pak Utomo Nah ini penyakit langka Jadi autoimun itu Kekebalan tubuh yang Menyerang Badannya sendiri Nah saya merasa Bersyukur sekali Jadi Tidak pernah terbayangkan Itu kali mengalami Penyakit yang aneh Dan tidak terbayangkan juga Proses sembuhnya Sangat luar biasa Pak Utomo Itu sampai dokter yang merawat Dia ada bilang Anakmu tuh ajaib Lah ini saya rasakan Suatu mujizat yang besar Terjadi di dalam Keluarga kami Itu Kira-kira Pak Utomo Sampai hari ini Anak saya Sehat Pulih total Dan sekarang Tinggal menyelesaikan skripsinya Wah puji Tuhan Puji Tuhan Ya Nah Tawiyanto terima kasih Untuk sharingnya yang sangat berharga ini Bapak Ibu Saudara Kita punya Allah yang hebat Kita punya Allah yang berkuasa Untuk menolong kita anak-anaknya Ia berbelas kasih kepada kita Dan mari kita juga buka hati Untuk berbelas kasih Kepada setiap orang Yang membutuhkan Selamat berkarya Selamat menikmati Kasih setia Tuhan Jaga kesehatan Tetap semangat Protokol kesehatan Harus tetap kita pegang bersama-sama Keselamatan kita Keselamatan orang lain juga Tuhan Yesus memberkati